Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Valery Thomas punya masalah kesehatan mental. Kondisi itu, membuat Valery merasa kurang nyaman jika berada di lingkungan yang banyak orang dan banyak interaksi. Bahkan Valery Thomas mengaku dirinya adalah orang yang introvert sehingga membuatnya lebih memilih menyendiri dibanding berinteraksi dengan orang lain. Enggak banyak orang tahu aku punya social anxiety disorder, ucap Valery Thomas saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. Aku introvert banget dan tertulis aku introvert banget, terangnya. Fakta itu didapati Valery setelah ia melakukan tes DNA setahun lalu. Sebelumnya ia memang sudah merasa bahwa dirinya introvert. Tapi perasaan itu semakin diperkuat dengan fakta dari hasil tes DNA yang sudah ia lakukan tahun lalu. Udah ngerasa sebelumnya, cuma ini lebih pasti, ujar Valery. Setiap result atau hasilnya ada keterangan lah, bebernya. Terima kasih telah menonton!